Oke, nah ini paketnya udah dateng Udah di order dari blibli.com Kemarin sore, hari ini tadi pagi udah langsung sampai Mari kita unboxing Kecil ya dibanding kotak HP lain Seperti biasa ada pengamannya Wow Kemasan HP-nya compact banget Ini kalau lu lihat mirip-mirip Kalau lu beli software asli ya Software original kemasannya Mungkin karena Nokia udah dibeli matas Kita buka aja Nokia 6.1 Plus Lihat kotaknya Kalau Nokia jaman dulu Jaman 90-an 2000-an Itu gambarnya kan orang salaman gitu ya Kayak lebaran Sekarang lebih kekinian ya Kayak tos gitu Oke Wow, dapet bonus juga Smart fan Dapet bonus kartu Ini gue beli di blibli.com Harganya sekitar 3,3 sekian Nanti linknya gue taruh di description Oke, kita buka aja Sampai jumpa Oke, ini dia handphone-nya Masih plastik segel Kita buka Ini wangnya barang baru Memang paling mantep Solid banget ya Di belakangnya udah pake Kaca juga Glass Depannya glass Pinggirnya Pinggirnya ini metal Solid banget Dan ukurannya ini enak banget Dipegang 5,8 inch Terus kenapa gue beli Ini juga Salah satunya adalah Yang paling gue demen Di belakangnya ada Fingerprint Jadi Mau buka Itu tinggal ditempel aja Sidik jari lo Jadi gak perlu Nekan-neken tombol power Terus nih Biasanya kan Biasanya kan handphone yang bikin cepet rusak tuh Tekan-tekan-tekan terus Sekarang bisa diminimalisir Kita tinggal tekan di belakangnya Oke Terus kita dapet juga Sim ejector Manual book Biasa Ini kabel charger ya Chargernya udah dapet yang model Indonesia Selokannya Jadi gak perlu beli Tambahannya lagi Sama kabel USB-nya udah yang baru ya Model yang type C Oke Dapet earphone-nya juga Model ya dulu Oke Ya Tidak ada apa-apa lagi Mungkin Ini unboxing-nya Sekarang kita lihat Impression Pemakaiannya Oke guys Ini contoh hasil videonya Di outdoor Di outdoor Dengan settingan yang 1080 Full day Ya Kira-kira seperti ini Nah yang ini Kita pakai settingan yang 4K HD Menurut gue sih gak terlalu beda ya Yang terakhir ini Yang terakhir ini settingan yang 720 Full HD Menurut gue sih Menurut gue sih Better pakai settingan yang 720 ini ya Gak terlalu shaky Dan gambarnya kurang lebih sih mirip-mirip Ini contoh hasil video dari kamera Yang depannya Oke Kita coba jalan Lumayan ya Lumayan lah ya Oke Dan ini contoh video Kalau di dalam Ruangan Atau indoor Menurut gue sih Not bad ya Ini kita gak pakai lampu Oke guys Itu dia Kira-kira Review singkat Untuk pemakaian Dengan video Dan foto Dari Nokia 6.1 Plus Gue ada coba Buat main game juga Mobile Legends Tidak ada masalah Lancar Tapi gue belum coba Kalau dengan game-game Yang grafiknya lebih berat Seperti PUBG Tapi dengan spek Yang Seperti Nokia 6.1 Plus ini Gue rasa Untuk main game-game yang berat Tetap bisa dilakukan Tapi dengan settingan yang mungkin Di medium atau di low Grafiknya Oke guys Jadi kesimpulan gue Untuk handphone ini Sangat best buy banget Untuk harganya yang cuma 3,3 jutaan Lo dapet spek yang oke Dan yang paling penting Sebenarnya menurut gue adalah Brandnya Jadi Kalau biasanya Mungkin pilihan kalian Hanya Antara Xiaomi Atau Asus Atau LG Nama brand Nokia Menurut gue Punya Kesan di hati Kita ya Terutama anak 90an Atau 2000an Awal Itu Brand yang mungkin Jaman dulu adalah Rajanya Di dunia Fonsel Sebelum era Samsung dan iPhone Dan menurut gue Dari tahun belakangan ini Dari tahun 2017 Sampai 2018 ini Gue rasa Nokia Sudah mulai Memperbaiki Strategi Strategi Meka Dan Fonsel-Fonselnya Ini menurut gue Sangat oke banget Dari build quality nya Spek nya Dan Yang paling penting Itu tadi ya Nama brand nya Nokia Kayak gimana ya Kayak ada Nostalgia nya gitu ya Dan menurut gue Mungkin Perkiran gue Dia akan Come back Lagi Di dunia Fonsel ini Jadi Buat kalian yang mau nyari Fonsel di harga Sekitar 3 jutaan Sampai 4 jutaan Gak sampai 4 jutaan Ini mungkin Salah satu opsi Yang gue bilang sih Oke banget Oke Jangan lupa subscribe Dan like video ini Jika kalian suka Dan share ke teman-teman Kalian juga Oke Ini Nokia 6.1 Plus Ketemu lagi Barang kita Game 3A Di review-review Selanjutnya Ciao Ciao